Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobu Ini dia Canon EOS R7 dan Canon EOS R10 Dua kamera APS-nya terbaik dari Canon yang bisa lo beli saat ini Sebegitunya, Fik? Iya Sebelumnya, gue bakal bikin disclaimer dulu Kalau emang iya, gue diundang sama Canon ke acara launchingnya Dan iya, gue kerjasama dengan Canon untuk deliver video ini Dan yang paling penting adalah memang ini bukan video review Lebih seperti video hands-on Dan gue menceritakan experience gue main-main dengan Canon EOS R7 Dan R10 dalam waktu yang bisa dibilang cukup limited By the way, kenapa gue bilang kedua device ini powerful? Kita akan mulai ngebahas mungkin dari sisi spesifikasinya dulu Biar lebih santai, kita mulai dari Canon EOS R10 Kamera ini hadir dengan RF mount Ukuran sensornya 24,2MP Punya kemampuan merekam video up to 4K30 atau 4K60 dengan crop Dan sudah memiliki mode warna 10-bit 422 pada mode HDRPQ Untuk kemampuan fotonya, dia bisa melakukan burst up to 23fps pada mode electronic shutter Atau 15fps di mode mechanical shutter Untuk shutter speednya pada mode mechanical itu mentok di 1.4000 Sementara pada mode shutternya maksimal di 1.16000 Dan untuk ISO-nya, dia memiliki base pada mode video di ISO 100 sampai dengan 12.800 Sementara untuk Canon EOS R7 yang ini bener-bener bukan level up lagi Tapi mungkin leveling up, 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 up sampai menuju ke mode Pro Karena dia hadir dengan RF mount dan sensor 32,5MP Mode perekaman videonya up to 4K60fps Dan memiliki mode 4K fine, yaitu down sample dari 7K ke 4K Hadir dengan color depth itu 10-bit 422 di mode C-Lock 3 dan juga HDRPQ Kemampuan burst fotonya pada mode e-shutter bisa mencapai 30fps Sementara pada mode mechanical 15fps Untuk shutter speednya ini mentok di 1.8000 pada mechanical shutter Dan 1.16000 pada electronic shutter Untuk ISO-nya ini bermain dari jenjang 100 sampai dengan 12.800 pada mode video Dan ya, seperti yang tadi gue bilang R7 ini mungkin jatuhnya bukan untuk lo yang pengen level up dari beginner Tapi buat lo yang pengen level up mungkin dari beginner dan intermediate Menuju ke intermediate atau menuju ke advanced Dan R7, I do believe is actually a pro camera Tapi untuk lo yang pengen mengandalkan sensor APS-C Makanya jatuhnya banyak orang nyebutnya mungkin ke wildlife dan juga sports photography Yang perlu reach lebih jauh Sementara buat lo yang baru pengen level up dari shooting-shooting menggunakan handphone aja gitu ya Atau mungkin pengen punya kamera yang sekarang lebih powerful lagi Lo bisa nih untuk mempertimbangkan Canon EOS R10 Secara bodi, R10 ini menarik sebenernya Karena dia bener-bener kecil, compact Beratnya ini masih main di 400 gram aja gitu ya Udah beserta baterai pula gitu kan Tapi untuk gripnya dia masih dalam rasanya gitu Entah gimana ceritanya Tapi Canon selalu axle di bagian desain menurut gue Sementara Canon EOS R7 walaupun emang lebih berat 600 gram, tapi ini rasanya firm jejak Ada satu hal yang unik nih di Canon EOS R7 Dan baru gue temukan di Canon EOS R7 Dan belum ada di Canon EOS R series lainnya Yaitu adalah bagian joysticknya Yang dikelilingi sama D-wheel Atau wheel Ini belum pernah terjadi sebelumnya Dalam sejarah desainnya Canon Dan baru hadir di Canon EOS R7 Apakah perbedaan secara fisiknya emang hanya di situ aja? Tentu tidak, karena kita bisa melihat perbedaan Ada di bagian EVF dan juga di bagian layar Dua-duanya emang sama-sama Untuk screennya ini menggunakan variangle 3 inci Tapi untuk R10 itu memiliki 1,04 million dots Sementara untuk R7 memiliki 1,62 million dots Jadi emang lebih high quality Dan untuk EVFnya Keduanya ini sama-sama menggunakan EVF 2,36 million dots Tapi perbedaannya R10 itu memiliki magnifikasi 0,95X Sementara untuk R7 1,15X Tidak berhenti di sana, untuk baterai juga ada perbedaan Canon EOS R10 menggunakan LPE17 Ini seperti yang dipakai oleh Canon M5, M6, M6 Mark II Dan segala macamnya Sementara R7 menggunakan baterai legendarisnya Yaitu tipe LP-E6 Walaupun yang ini adalah tipe LP-E6NH Jadi punya kapasitas yang lebih besar lagi Untuk bagian internal menu Lo bisa melihat sebenarnya keduanya masih sama-sama mengandalkan menu Canon Jadi gampang dipakai, mudah untuk dipelajari dan segala macamnya It's fun Walaupun emang untuk yang R10 ini out of the box Lo akan lebih banyak dihadapi dengan tutorial lah Jadi lo bisa belajar lebih banyak Kalau lo baru pertama kali mengoperasikan satu buah kamera Dan ini emang sesuai dengan target marketnya ya Buat lo yang mulai pengen level up content creation lo Ya tentunya ke R10 Arahnya yang paling simple atau yang paling mudah Dan juga paling murah Mungkin satu hal yang cukup dipertanyakan adalah Si Canon EOS R10 dan juga R7 ini kan adalah line up APS-C pertamanya Dari Canon EOS R Series Apakah lensa-lensanya sudah banyak? Ya tentu jawabannya adalah belum ya Untuk yang lensa RFS-nya Tapi kemarin barengan R7 dan juga R10 Itu Canon merilis dua buah lensa baru Yang pertama itu adalah RFS 1845 F4.5-6.3 ISSTM Dan yang satu lagi adalah RFS 18150 F3.5-6.3 ISSTM Jadi hitungannya untuk starter kit lens ini udah cukup banget Tapi kalau misalnya lo pengen lebih advance lagi Mungkin menggunakan lensa-lensa L Series-nya Canon Lo bisa nih update untuk ya menggunakan RF lenses Yang harganya ini masih lumayan gitu ya Atau mungkin update for penggunaan adapter dan juga EF lenses Yang harganya sudah lebih terjangkau Buat lo yang penasaran dengan sedikit aja sample yang gue punya Aduh ini gue malu banget sebenernya naruh sample ya Karena tidak bisa dibilang sample Gue hanya coba jepret ini itu segala macem gitu ya Hasil kameranya itu seperti ini yang bisa gue kasih lihat ya Ini yang pertama adalah R10 dan juga R7 Kedua-duanya di event Tapi emang untuk focal length-nya yang digunakan berbeda gitu ya Sementara hasil videonya seperti ini Emang Canon ini berani banget ya Melakukan satu buah launching Tapi areanya agak gelap Sementara Untungnya adalah gue sempat megang beberapa saat Si Canon EOS R7 dan juga R10 sebelumnya Ada beberapa sample lain yang bisa gue kasih Ini berhubungan dengan footage yang gue ambil Nah tentu akhirnya adalah Kalau Canon ngeluarin dua buah kamera seperti ini gitu ya Pertanyaannya Mana buat mana Mana buat siapa Gue beli yang mana Dan segala macem ya Sebenernya cukup simple ya Kalau lo baru selama ini bikin konten Dan biasanya itu menggunakan kamera handphone gitu ya Pengen leveling up content creation lo Dan pengen invest lebih banyak di EOS R system Jatuhnya adalah Canon EOS R10 Karena lo akan belajar lebih banyak tentang kamera dan semua segala macemnya Itu bisa banget lo maksimalin Lo abisin gitu ya Sampai akhirnya pindah ke R system yang mungkin lebih mahal lagi Sementara buat lo yang emang udah terbiasa nih Menggunakan Canon Lo udah menggunakan kamera sebelumnya Pengen bisa level up lagi dari yang tadinya mungkin Baru basic ke intermediate Atau mungkin intermediate ke pro Atau ke advanced gitu ya Canon EOS R7 adalah jawabannya Lo pengen level up tapi future proving Itu juga di Canon EOS R7 jawabannya Udah hadir dengan fitur yang lebih lengkap Ada C-Lock 3 Lo pengen belajar color grading juga udah bisa Dan ya it is fun Jadi selama penggunaan gue Bisa dibilang Canon EOS R system yang Melebihi ekspektasi gue jatuhnya adalah Canon EOS R7 Sekuat itu Sepowerful itu Dan relatively clean Performanya di ISO tinggi So yeah It is actually a pretty solid system Datang dari Canon Tapi Video ini bukan video review Sekali lagi ini adalah Video hands on Cerita Datang ke acara launchnya Canon Dan segala macemnya Tungguin review-nya Bakal gue coba gue bikin In the meantime Kalau lo mungkin ada satu atau dua pertanyaan Tentang Canon EOS R10 Atau R7 Please do Tanyain di kolom komentar Yuk kita diskusi Buat sekarang topik nabuh undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati